Saya ingin bicara sesuatu yang sangat penting, yaitu pendidikan. Dengan tesis bagaimana 5-10 tahun ke depan kita bisa meningkatkan pendidikan kita agar tercipta sumber daya manusia, human capital yang maju dan unggul di masa depan. Ini prioritas, saya kerap mendengar semangat untuk menjadi negara maju di akhir abad ke-21 ini atau ingin menciptakan Indonesia emas setelah 100 tahun Indonesia merdeka. Tentu itu semangat yang bagus, tekat yang bagus, juga cita-cita yang bagus. Cuma, kalau kita tidak memiliki sumber daya manusia yang betul-betul unggul dan maju, maka itu semua menurut saya hanya sebuah dongeng, hanya mitos. Oleh karena itu, karena itu tujuan kita, semangat kita harus tercipta betul. 5-10 tahun mendatang, sumber daya manusia Indonesia yang makin maju dan makin unggul. Saya berpendapat, Partai Demokrat berpendapat bahwa pemimpin dan pemerintahan Indonesia 5-10 tahun ke depan harus betul-betul bukan hanya menjadikan pendidikan sebagai prioritas, tapi harus melakukan langkah-langkah yang sangat serius untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pertama-tama orientasinya atau agenda pendidikan kita 5-10 tahun ke depan haruslah pendidikan kita memang harus semakin berkualitas. Pendidikan harus mudah dijangkau oleh rakyat Indonesia, oleh anak-anak kita di seluruh tanah air. Harus mudah dijangkau sekali lagi, aksesnya harus mudah. Yang miskin, yang tidak mampu, harus dibantu oleh pemerintah, aliat gratis. Dan ingat, lulusan pendidikan yang ingin kita hasilkan bukanlah hanya orang yang pintar semata. Tetapi di samping pintar menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, juga manusia yang kreatif, produktif, dan inovatif. Guru, termasuk guru besar, termasuk dosen, harus ditingkatkan kompetensinya bersamaan dengan peningkatan kesejahteraannya. Guru honorer, dengan kebijakan yang tepat, dengan anggaran yang tepat, mestilah diangkat sebagai ASN. Karena ada yang sudah belasan tahun bekerja sebagai guru. Di seluruh tanah air, ke depan, infrastruktur dan fasilitas pendidikan harus makin baik dan makin lengkap. Sehingga tidak boleh yang di perkotaan bagus, fasilitasnya makin kedalam, makin buruk. Tidak boleh terjadi seperti itu. Lantas, kita sering mendengar lulusan pendidikan sulit mencari kerja. Oleh karena itu, pemerintah harus punya sistem dan kebijakan. Kerjasama katakanlah dengan dunia usaha, dengan market dalam arti yang luas, sehingga lulusan pendidikan tidak terlalu sulit atau ada kemudahan, ada peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Dan yang terakhir, ini yang juga penting, tingkatkan anggaran negara untuk memberikan beasiswa. Baik beasiswa bagi mereka yang tidak mampu, maupun beasiswa bagi yang berprestasi. Mari kita beri kesempatan, mereka mengikuti pendidikan, baik di luar negeri maupun di negeri sendiri. Sembilan hal ini menurut Partai Demokrat menjadi sangat penting dan mesti dilaksanakan dengan serius 5-10 tahun ke depan. Saya ingin, tentu dengan pengalaman yang saya miliki dulu ketika 10 tahun memimpin Indonesia, harus betul-betul menyediakan anggaran pendidikan yang cukup. Cukup. Jangan sampai anggaran pendidikan kalah jauh misalnya dengan anggaran membangun infrastruktur ataupun pembangunan yang serba benda lainnya. Ingat, ini urusan masa depan. Urusan Indonesia ingin menjadi negara maju tanpa kekuatan manusia yang unggul dan maju tidak akan sampai kepada tujuan itu. Dan akhirnya pada kesempatan yang baik ini tekad Demokrat adalah tentu harapan kami rakyat Indonesia berkenan untuk memberikan dukungan dan memilih Partai Demokrat agar nanti jika Demokrat kembali ke pemerintahan dan kuat di DPR RI maka kami juga akan bekerja sangat serius berdiri di depan untuk memastikan pendidikan kita di seluruh tanah air berjalan dengan baik dan makin ke depan makin berkualitas. Demokrat, demokrat, partai kita pilihan rakyat Demokrat, demokrat, selalu ada bersama rakyat dan cinta-tilla teringat